Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online jpnn.com dengan judul penetapan PP Manajemen ASN MOLOR, PPPK dan Honorer Tua Keburu Pensiun. Berita dipublikasikan Minggu 21 Juli 2024. Kiaknya pemerintah kita doyan yang namanya MOLOR nih, hehehe, ayo kita simak berita selengkapnya dari jpnn.com. Jakarta Penetapan Peraturan Pemerintah, PP, Turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, sampai saat ini belum jelas waktunya. Padahal, pemerintah diberikan tenggat waktu hingga akhir April 2024 untuk melahirkan turunan UU ASN 2023. Faktanya, hingga saat ini belum satu pun PP lahir. Bahkan RPP Manajemen ASN yang ditunggu-tunggu jutaan honorer dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, tidak jelas kapan ditetapkan. Koordinator Wilayah, Korwil, Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK 2I, Provinsi Jambi Amaden mengatakan pemerintah seharusnya tidak mengulur-ulur penetapan PP Manajemen ASN. Saat ini, banyak honorer K2 yang usianya mendekati pensiun. Begitu juga yang sudah diangkat ASN PPPK, hanya bisa menikmati masa kerja kurang dari 5 tahun karena mendekati pensiunan. Aspirasi kawan-kawan PPPK kepada pemerintah, sudah saatnya PP turunan UU ASN 2023 diterbitkan. Jangan lagi kami di PHP, pemberi harapan palsu. Terang Amaden kepada JPNN.com, Minggu 21 Juli. Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib PPPK dari Honorer K2 yang usianya mendekati batas usia pensiun, BUP. Kalau regulasi belum turun, bagaimana nasib PPPK yang dalam 2, 3 tahun ke depan pensiun? Sungguh kasihan bila mereka hanya mendapatkan tanda ucapan terima kasih. Tolong Pak Menpaner B. Aswar Anas, kami ini diangkat menjadi ASN PPPK hampir-hampir mendekati pensiun. Habis kontrak tidak ada pensiun, kata Amaden yang juga ketua ASN PPPK Provinsi Jambi. Dia berharap Menteri Anas memasukkan pasal tentang pensiun PPPK di dalam regulasi UASN 2023. PPPK dan PNS sama-sama ASN, sehingga harus diberikan pensiun juga. Terkait seleksi PPPK 2024, Amaden juga berharap pemerintah memprioritaskan Honorer Pernah Tes Observasi Tahun 2022 dan yang tidak lulus seleksi PPPK 2023 secara nasional agar diangkat tahun ini. Jangan sia-siakan Honorer lagi, apalagi banyak yang sudah menjadi dengan status Honorer, pungkas Amaden. Selamatkan Honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh Honorer Indonesia. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.